Hai semuanya pernah tidak Anda melihat sebuah film dan kemudian di akhir film itu Anda berpikir wah ini penulis ceritanya keren sekali jalan ceritanya unpredictable, gak bisa ditebak jenius ini penulisnya saya pernah lihat sebuah film dan di akhir film itu saya berpikir wah keren ini yang menuliskan jalan ceritanya film bisa begitu kan taukah saudara bahwa penulis hidup kita adalah Tuhan sendiri yang lebih daripada jenius dia maha tau, dia maha kuasa, dia segala-galanya Yusuf salah satu dari anak Yaakub mendapatkan mimpi untuk menjadi seorang pemimpin diantara saudara-saudaranya dia ini yang moralnya paling baik, hidupnya paling benar diantara saudara-saudaranya yang lain tapi apa yang terjadi dia malah tidak disukai oleh kakak-kakaknya dan bahkan ketika dia berbuat baik mengantarkan makanan kepada mereka dia disakiti, dianiaya, dimasukkan dalam sumur, dijual ke pedagang budak diarak sepanjang wadang gurun itu sampai ke Mesir dipajang di tengah pasar dibeli seorang pejabat Mesir yang bernama Potiphar bekerjalah Yusuf di rumah Potiphar baru enak sebentar dia difitnah oleh istri Potiphar yang mencoba untuk memaksa Yusuf berbuat mesum dengan dia tapi Yusuf berkata apa? aku hormat kepada Tuhan aku tidak mau mengkhianati kepercayaan yang Potiphar berikan aku hormat kepada Tuhan apa hasilnya? bukannya perempuan itu berterima kasih bukannya Potiphar berterima kasih ketika Yusuf difitnah oleh istri Potiphar dicebloskan dalam penjara di penjara dia ketemu dengan dua orang pejabat Mesir yang berbuat kesalahan disitu Yusuf menolong mereka yang satu nantinya dihukum mati yang satunya akan dipulihkan dalam kedudukannya yang semula ada di samping raja Yusuf minta tolong Pak aku ini dipenjarakan tapi aku gak bersalah kasusku itu fitnah tolong ya sampaikan kepada raja agar aku dibebaskan dari tempat ini tapi apa yang Yusuf dapat? kejadian 40 ayat 23 tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala jurur minuman itu melainkan dilupakannya jalan keluar yang tampaknya satu-satunya di mana Yusuf bisa bebas dari penjara itu ternyata juga melupakan dia gak ada harapan semua tampak gelap nah jalan hidupnya Yusuf tampaknya berakhir disitu tapi Tuhan yang menuliskan jalan hidupnya tahu kapan melakukan hal yang luar biasa suatu ketika Firan bermimpi hanya Yusuf yang bisa mengartikannya dan jurur minuman itu ingat pada Yusuf tepat pada waktunya jangan baca Alkitab hanya sampai kejadian pasal 40 kalau kita lihat di waktu-waktu berikutnya Yusuf diubah Tuhan luar biasa demikian pula jalan hidup kita jangan berhenti hanya menilai Tuhan karena hidup kita sampai hari ini kalau kita sedang memerlukan pertolongan Tuhan jawaban doa kita mujizat Tuhan tunggu waktu Tuhan Tuhan itu penulis hidup kita dan dia ingin menuliskan hal-hal yang hebat bagi masa depan kita kalau kita setia seperti Yusuf jalan di dalam jalannya Tuhan Tuhan akan menolong kita untuk punya hidup yang luar biasa meskipun mungkin harus melewati tantangan tapi ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya jangan berhenti di kejadian 40 ya lanjutkan terus juga jangan berhenti melihat Tuhan hanya dari hidup kita yang kemarin dan hari ini Tuhan kita luar biasa jangan buru-buru menilai Tuhan kita Tuhan kita maha kuasa maha bijaksana dia lah penulis hidup kita unpredictable Tuhan lembarkan Tuhan lembarkan